Intro Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Saudari yang terkasih Salam Jumpa Dalam Kasih Kristus bersama saya Romo Ansel Olasoni Dalam Renungan Harian Sabtu 28 Mei 2022 Pekan Pasca ke-6 Ayat Temas Pilihan kita pada hari ini dari Injil Yohanes Bapak 16 ayat 23b Yesus berkata kepada murid-muridnya Aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapak Akan diberikannya kepadamu dalam namaku Allah memanggil kita untuk hidup baik dan benar di hadapannya Kita menanggapi panggilan itu Kita harus bersyukur Karena dengan bersyukur kita menampilkan kerendan hati dan beriman kepada Allah Hidup baik dan benar harus terus menerus diupayakan dalam kedekatan dengan Tuhan Dalam nama Yesus kita menimba kekuatan dan segala rahmat untuk hidup kita Butuh iman yang kuat untuk memohon sesuatu kepada Allah Iman akan Allah dalam nama Yesus pasti akan mendapat jawaban Namun kita harus sadar bahwa kita sering dihadapkan pada mentalitas dan budaya instan Yang sedang merambah dalam hampir semua sendi kehidupan Semua sebuah fenomena yang harus kita waspadai Kehidupan beriman kita tidak boleh dikalahkan oleh berbagai bentuk kemudahan dan kenikmatan saman ini Iman kita harus kokoh dalam nama Yesus Dalam nama Yesus kita akan menang Yesus adalah pengantara kita kepada Allah Bapak Segala sesuatu yang kita minta kepada Allah Bapak Akan dikabulkan dalam namanya yang kudus Oleh karena itu Janganlah ragu dan bimbang Mintalah roh kudus untuk membimbing kita dalam kebenaran Bacalah Injil hari ini Temukan ayat emasmu dan syaringkan kepada sesama Salam terliling doa dan berkat dari Rombok Ansel Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin